Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Bekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, anjloknya harga telur ayam di tengah pandemi COVID-19 ini membuat para peternak ayam telur di Banyumas resah dan terancam bulung tikar. Pasalnya biaya pakan ayam tinggi, namun nilai jual merugi. Seperti yang dirasakan oleh Gempong Heru Nugroho, salah satu peternak ayam di Banyumas yang sudah puluhan tahun menjalani hidupnya di bidang ayam telur. Biaya untuk pakan ayam sendiri cukup tinggi, namun nilai penjualan telur merugi hingga 3.000 rupiah per kilogramnya. Sebelumnya harga telur dari peternak per kilogramnya sekitar 16.000 rupiah dan kini hanya 13.000 rupiah per kilogramnya. Jika kondisi tidak seimbang ini terus berlangsung, maka para pengusaha ternak ayam telur di Banyumas terancam bangkrut dan bulung tikar. Apabila usahanya ini terpaksa ditutup, maka tentunya akan berdampak pada pekerjaannya yang tentunya harus menganggur atau mencari pekerjaan lain. Saya sebagai peternak tidak hanya harga pakan, tapi harga DOC pun jadi 17.000 rupiah hari ini. Di mana BEP, DOC mestinya hanya sekitar 6-7.000 rupiah. Tapi breeding farm-breeding farm itu menaikkan harga sampai 17.000 rupiah, karena jujur saja breeding farm juga tidak menetaskan telur banyak karena peternaknya sudah habis. Menurutnya, dari ratusan pengusaha peternak ayam telur yang ada, kini hanya tinggal sekitar 20-an yang masih bertahan.